Jika belum, kita lanjut saja lagi. Ini tentang control flow. Setelah kita tahu tadi data type-nya apa, operasi matematika seperti apa yang bisa kita gunakan, dan ternyata kita bisa akses delay function di sana, sudah bisa menuliskan fungsi maksimum ataupun minimum, gampang saja kan, tinggal manggil max dari suatu variable gitu. Nanti dia akan yang hitung kira-kira nilainya maksimum atau tidak. Nah, kita masuk ke yang namanya control flow. Control flow itu bisa terdiri dari if else, karena control flow ini fungsi desisi gitu ya. Bagaimana Arduino nanti bisa mengambil keputusan ketika sudah didapatkan input tertentu. Control flow ini bisa terdiri dari if else, bisa terdiri dari switch, ataupun loop, ataupun nesting loop. Apa itu? Mari kita lihat. Jadi, untuk control flow bisa ada if control, if else control, ataupun if else if control. Control if itu apa? If adalah ketika kita ingin mengecek apakah dia sesuai dengan kondisi tertentu. Jadi, kalau di if, caranya menulis itu adalah dengan if kondisinya apa, maka ini adalah aksi apa yang akan terjadi bila memenuhi kondisi ini. Paham ya? Jadi, ini adalah kondisi yang harus dipenuhi agar statement 1 dan statement 2 ini jalan. Jadi, kalau if saja ya, hanya ketika dia berstatus sesuai kondisi yang kita inisialisasikan ini, dia bisa bekerja. Kalau tidak sesuai bagaimana? Ya, tidak ada apa-apa. Kalau di sini, bagaimana dengan if else? If else adalah ketika kondisinya itu memenuhi, sesuai dengan yang kita inginkan di sini, statement 1, statement 2 akan bekerja. Ketika tidak, apa yang terjadi? Karena ada fungsi else, maka statement selain ini akan bekerja. Jadi, kalau ini hanya ketika ya, kalau ini ketika ya dan tidak. Statement-statement di dalam kurung-kurawalnya itu akan bekerja. Bagaimana dengan if else if? Kalau if else if di sini, maka kalian akan, ini ya, kalau yang if ini ketika kondisi ini dipenuhi, statement 1 akan bekerja. Kalau tidak, dia akan dicek lagi. Apakah kondisi 2 terpenuhi? Kalau terpenuhi, statementnya akan bekerja. Tapi dicek lagi. Kalau ternyata tidak, dicek lagi. Apakah kondisi ini terpenuhi, gitu. Maka akan terjadi statement. Nah, namun ketika tidak terpenuhi, maka akan terjadi statement. Di sini harusnya tulisnya seperti ini. Tunggu. Tunggu ya, sebentar. Sorry, bukan ini. Tapi saya ingin warnanya lain. Jadi, ini harusnya, ini kondisi 1, statement 1, kondisi 2, statement 2, kondisi 3, statement 3, dan else adalah statement 4. Dalam kita mendefinisikan sistem nanti, harus jelas, kondisi 1 itu yang seperti apa, kondisi 2 itu seperti apa. Terus, kalau memberi nama variable, itu juga tidak boleh sama. Dan kalau bisa, nama variablenya yang gampang dan tidak sama dengan nama fungsi yang ada di Arduino. Jadi, jangan sampai memberi nama variable itu karena kita memang mau menangkap nilai maksimum dari sensor, gitu. Kita namain dia Max. Jangan. Karena Max itu adalah nama fungsi yang ada di Arduino. Nanti Arduino-nya bingung. Saya ini mengakses apa ya? Mengakses variable atas nama Max apa? Saya harus mengakses fungsi Max-nya Arduino, ya, gitu. Jadi, kalau bisa memberi nama itu nanti harus unik. Harus unik dan tidak sama dengan fungsi ataupun library yang ada di Arduino. Makanya nanti ketika kalian men-define sebuah variable, itu dijelaskan dengan baik dan harus berbeda tadi. Nah, kalau ini, kalau kita gambar flowchart-nya, sebenarnya kan tinggal dia jajar genjang, baru dia akan keluar statement, kan? Karena statement, anggap saja lah, dia adalah display. Nah, ini cuma begini doang. Start. If apa, jika ya, maka akan terjadi. Jika tidak, ya sudah, tidak terjadi apa-apa. Waduh, maaf ya, jelek ini gambarnya. Jadi, hanya ketika ya. Tapi kalau di sini, dia akan bekerja jika ya, akan terjadi apa. Jika tidak, dia akan terjadi apa. Nah, ini ketika ya, ini ketika tidak. Dan ini tadi terminatornya. Nah, ini adalah end. Ya. Ini adalah start. Ketika kondisi if else ini, ketika kondisi satu, nah, di sini adalah condition. Condition one. Ini condition one ya, threat. Ketika condition itu dipenuhi, threat, maka di sini harusnya adalah statement dua. Eh, statement satu dan statement dua, maksudnya. Kalau tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Statement harus dilakukan. Di sini statement tiga. Ini gambarnya harusnya. Bagaimana dengan if else, if control? Coba, nih, kalian, apa namanya? Coba kalian buat flowchart-nya. Buat if else, if control yang sebelah sini ya. Coba dibuat, sambil dibuat. Itu pertanyaan satu. Buatlah if, else, if control. Dari statement ini. Kan saya sudah contohkan, kalau yang ini, flowchart-nya seperti ini. Yang kalau if else doang, itu flowchart-nya seperti ini. Bagaimana dengan if, else, if control? Kalau kalian disuruh buat flowchart, seperti apa? Oke, tolong ya, satu. Dibuat flowchart-nya. Sekarang kita lanjut. Ini adalah contoh perbandingan numerik. Perbandingan hitungan numeriknya. Kan tadi kita tahu bahwa ada operator plus, minus, kali, gitu. Sekarang, ini adalah operator yang menunjukkan tanda sama dengan, Tidak sama dengan, ataupun lebih besar, lebih kecil, ataupun lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kita kadang untuk control loop itu memerlukan kondisi yang bila A memenuhi B. Bila A lebih besar dari B, atau bila A kurang dari B. Nah, kita itu perlu menggunakan operator sama dengan-sama dengan untuk equal. Dan di sini, biasanya ketika di flowchart itu perlu A sama dengan B. Kalau di flowchart kan tinggal A sama dengan B, gitu ya. Maaf ya, jelek ini ya. Tapi kalau di coding, biasanya kadang if, else-nya itu nanti nulisnya A itu harus sama dengan B. Ini perlu diperhatikan nanti. Kalau mengoding control loop, ketika kita memerlukan sebuah decision itu, se-equal-nya bukan hanya sama dengan satu, tapi sama dengan, sama dengan. Atau ketika dia lebih besar, dia akan, apa, dia perlu lebih besar doang. Tapi kalau dia lebih besar sama dengan 10, gitu, dia harus pakai tanda lebih besar dan sama dengan. Nah, ada lagi, selain if, else, if, else-if. Nah, ini kalau pakai switch element. Ketika kita pakai switch element, ini, daripada kita pakai banyak sekali if, else, if, else, if, else, mendingan kita langsung pakai switch. Ketika kondisi 1 terpenuhi, dia harus melakukan statement apa. Ketika kondisi 2 terpenuhi, dia harus melakukan statement apa. Caranya bagaimana? Caranya untuk melakukan switch function di sini, kita harus panggil fungsinya dulu, kan? Fungsi switch. Terus, setelah kita panggil fungsinya switch, dan variable apa yang akan nanti menjadi indikatornya agar switch ini bekerja, terus buka kurawal, terus pastikan ada tutup kurawalnya di sini. Habis itu, kita tuliskan, kita definisikan case-case apa saja yang akan terjadi. Di sini ada 2, case 23, case 64. Dan untuk case 23, dia harus break. Kalau nilainya sudah, nilai var ini sama dengan 23. Case 64 adalah ketika var itu bernilai 64 di sini, dia harus break. Dan kalau nggak ada yang match dengan nilai 23 ataupun 64, dia harus break juga. Jadi, walaupun ini ada 2 sebenarnya ya, case yang didefinisikan, sebuah variable ketika dia nilainya 23, ataupun sebuah variable ketika 64. Tapi ternyata bisa juga, kalau nggak ada yang 23 ataupun 64, apa yang harus diinisialisasikan di dalam case itu, tinggal tulis default. Ketika nggak ada apa-apa ya, break. Semoga ini mengerti ya. Nah, nanti, jadi kalau switch, apa yang harus diperhatikan, kita panggil dulu switch-nya, fungsinya, ini dipanggil, terus define variable-nya apa, ini fungsi. Kalau ini variable-nya apa, baru kita declare apa saja case-nya. Case 1. Case 1. Yang ini case 2. Iya kan? Nah, yang ini default-nya, kalau nggak terjadi apa-apa, itu adalah case 3. Walaupun nggak perlu ditulis. Case di luar case 2, 3 ini. Case kalau case 0. Intinya switch itu bisa membuat simple sebuah proses yang memerlukan if-else, if-else, if-else yang banyak. Kita jadi, kalau dikit doang decision-nya, kita bisa pakai if-else, tapi kalau decision-nya banyak dan mirip-mirip, kita bisa pakai switch. Seperti itu. Yang perlu diperhatikan juga, nanti dalam memrogram, sebenarnya, kalau ada tanda garis miring 2, itu artinya dia cuma bersifat sebagai komentar. Ya, komentar. Jadi, dia tidak akan dijalankan gitu. Di, ini hanya komentar. Comment. Kalau dia ada tanda paralelnya. Tanda ini. Baris miring 2 gitu. Jadi, nanti yang akan berjalan sebenarnya cuma switch far, buka kurung, case 2, 3 ini adalah nilai dari far-nya. Break. Udah, keluar kan berarti. Nah, case 6, 4 ketika far-nya itu tadi sama dengan 6, 4. Kemudian, bila sudah benar terpenuhi, dia akan break. Dan, default adalah di luar itu, di luar definisi case ini tadi, maka bisa jadi dia tinggal break aja. Jangan lupa ketika kita sudah membuka kurung, kita harus tutup kurung. Seperti itu kira-kiranya untuk switch. Nah, sekarang untuk loop. Loop ini untuk melakukan suatu kondisi yang terus-menerus. Ataupun kita ingin mengetahui keseluruhan data satu per satu gitu. Bisa pakai for. bisa pakai while atau bisa pakai do while. For ini bagaimana? For adalah ketika kita punya batasan loop-nya itu. Mau dari satu sampai sepuluh kali. Kita sudah punya batasan itu. Mau kita run berapa kali ini programnya? 100 iterasi. Maka kita bisa pakai for. Gimana cara memakai for? For cara memakainya adalah panggil fungsi for, buka kurung, tutup kurung. Ya kan? Baru nanti buka kurawal, tulis kodenya, tutup kurawalnya. Untuk inisialisasi kondisi di dalam for itu apa? Kita bisa gunakan seperti ini. For dalamnya adalah statement 1, kondisi apa? Statement 2. Contohnya bagaimana? Contohnya itu bisa jadi, tunggu, untuk for, biasanya itu nulisnya gini. Kalau di sini, ini adalah ini. For, ya maaf ya, nah ini for-nya, statement 1-nya adalah ketika counter sama dengan 0. kondisinya apa? For ini harus berjalan sampai counternya kurang dari 5. Ini kondisi yang dituju. Ini jadi statement 1 adalah initial condition-nya. Ya, maaf ya, saya ini berganti-ganti. Ini initial-nya. Initial condition. Ini adalah kondisi yang dituju, maksudnya berarti target. Nah, statement 2 apa? Statement 2 adalah bagaimana si initial bisa mencapai target. Prosesnya ini ada di sini. Nah, coba kalau kita cek di sini ya. For, ketika init counter sama dengan 0 sebagai inisialisasinya dan counter ini harus kurang dari 5, bagaimana cara dia dari 0 sampai 5? Counter harus bernilai setiap iterasinya bertambah 1. Counter plus plus. Jadi, nanti for itu akan berjalan dari counter sama dengan counternya tadi itu akan berjalan dari nilai 0, 1, 2, terus, 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 sampai dia kurang dari 5. Berarti sampai dia nilainya 4. Ini nanti hasil yang akan kita dapatkan ketika kita menjalankan serial println-nya. maka nanti akan ada nilai 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5 nilai. Karena dia mulainya dari sini, karena kan sesuai dengan inisialisasi kita. Apa namanya? For inisialisasi variable yang akan bertambah itu, terus, kondisi targetnya bagaimana, bagaimana proses dari variable inisialisasi tadi menuju ke target. Ini cara kita mengaplikasikan for. Bagaimana dengan while? Kalau for tadi, kita sudah tahu dia akan berjalan 5 kali iterasi. Kalau while tidak. While adalah kita akan, kita bisa lebih fleksibel dalam menambahkan kondisi di dalam while. Dia tidak harus mencapai sebuah target kan. Maksudnya ada kondisi di sini di mana di sini i kurang dari 3 gitu. Tapi bisa juga dipermudah dengan kayak kalau error sama dengan 0 gitu. Dia akan terus menerus iterasinya sampai kondisinya terpenuhi. Jadi, while ini adalah sebuah loop di mana dia akan terus bekerja ketika kondisinya terpenuhi. Dan ketika dia tidak terpenuhi sudah kondisinya, maka dia akan otomatis keluar. Tapi kalau kondisi di code statement ini tidak ada sebuah kondisi yang membuat while-nya harus berakhir, maka while ini bisa berfungsi sebagai loop forever. Akan terus berjalan selama kondisinya dipenuhi. Nah, di sini selain while ada do while. Nah, kalau do while ini mirip sama if else sebenarnya. Dia adalah fungsi seperti namanya do adalah ketika dia melakukan sebuah statement ketika kondisinya yang di dalam while ini terpenuhi. Jadi, selama kondisinya terpenuhi, maka dia akan do ini akan selalu mengerjakan sebuah statement ini. Jadi, do while itu mirip dengan while. Tapi kalau while decision-nya itu ada di awal. Kalau kondisi ini terpenuhi, kerjakan ini. Tapi, kalau di sini di do while adalah dia mengerjakan dulu, baru dia melakukan pengecekan apakah kondisinya sudah terpenuhi. Dia bekerja dulu baru di cek kalau di while. Kalau di while adalah di cek dulu baru dia bekerja. tapi kalau di for kita harus tahu dulu berapa pengecekannya itu nanti mencapai angka berapa iterasinya dan mau iterasinya itu bertambah 1, bertambah 2, atau bertambah 3 dalam proses penambahan initial statement menuju target agar bisa melakukan sebuah statement. gitu kira-kiranya untuk loopnya. Nah, di dalam loop itu kita bisa menggunakan multiple variables dan kita juga bisa mengkondisikan loop di dalam loop. Namanya loop di dalam loop adalah nesting loop. Kalau untuk multiple variables di sini kita bisa lihat dalam sebuah statement kita bisa inputkan berbagai macam variable. Ini ya contohnya kalau di for for-nya itu inisialisasinya itu bisa enggak cuma satu. Enggak cuma A sama dengan 0, tapi bisa A sama dengan 0, B sama dengan 0. Tapi kondisi targetnya biasanya cuma satu. Tapi bisa jadi juga di sini kalau kita pakai operator tadi NN dan ataupun yang or-or kita bisa meng-combine ini yang awalnya cuma A kurang sama dengan 0. Bisa jadi dia di-combine nah kalau di-combine kita harus tambahkan dan-dan dengan misalnya B juga kurang dari 10. Set. Nah baru nanti ada A++ B++. jadi kondisi apa namanya ya decision yang ada di dalam for itu sebenarnya bisa disituasikan dia itu single variable ataupun multiple variable dan targetnya pun bisa single target ataupun kombinasi dari sebuah target dan target lainnya dan kalau disini ya ketika disini ada 2 variable yang digunakan sebagai inisialisasi maka dalam prosesnya 2 variable ini pun harus dijelaskan disini gak boleh kalau disini cuma ada A sama dengan 0 dan B sama dengan 0 misalnya tapi yang dijelaskan targetnya ini cuma A++ gitu B nya gak dijelasin ya nanti akan terjadi error ketika kita mengcompile program kita jadi harus diperhatikan di awal dikenalkan 2 ya dalam prosesnya juga harus diproses 2 untuk mencapai target tertentu bagaimana dengan nesting loops nesting loop adalah sebuah loop di dalam loop nah loop di dalam loop triknya adalah ketika ada loop besar kemudian ada loop kecil loop kecil loop kecil berarti nanti yang akan dikerjakan duluan yang mana tentu loop kecil di urutan pertama baru selesai masuk ke loop kecil di urutan kedua baru masuk ke loop kecil di urutan ketiga tunggu sebentar oh ini ada di sebelah sini ya saya kalau loop itu misalnya ada loop besar ada loop kecil loop kecil maka nanti ketika masuk ke dalam program ini akan dikerjakan duluan keluar baru dia akan masuk ke loop 2 keluar maka baru loopnya itu keseluruhan akan diselesaikan seperti itu ini maksud dari nesting loop karena kadang ada operasi-operasi yang kita butuh nesting loop kita harus selesaikan sebuah permasalahan itu secara sequential menyelesaikan yang loop kecil dulu baru loop lainnya baru loop besarnya nah untuk mengontrol sebuah loop kadang kita perlukan break ataupun continue seperti namanya break itu maksudnya adalah ketika dia harus dipaksa harus keluar dari sebuah loop tertentu berbeda dengan continue mungkin pas program dijalankan dia menemukan error tapi dengan kata-kata continue dia tetap bisa berjalan gitu jadi break ada untuk memaksa sebuah statement itu keluar dari loopnya kalau continue adalah sebuah statement sebuah fungsi dimana nanti dia harus tetap berada pada loop tersebut ini contohnya jadi kalau di contoh yang sebelah kiri if kan ada for berarti dia masuk ke dalam sebuah iterasi yang nilai i-nya awalnya adalah 0 ditujukan kurang dari sama dengan 20 dan dia akan bertambah bertambah terus bertambah 1 jadi nanti iterasi yang harusnya terjadi adalah 0 1 2 3 4 5 14 15 harusnya sampai 20 nah gini harusnya for ini ini nanti adalah bernilai 0 bertambah 1 bertambah 1 bertambah 1 bertambah 1 sampai kurang dari sama dengan 20 baru dia bisa keluar dari loop 4 ini ya nah tapi karena ada if disini ketika if ini if-nya adalah ketika i sama dengan 15 dia harus break maka apa yang akan terjadi ketika 0 1 2 3 sampai 14 dia jalan terus ketika 15 dia harus stop nah dia harus stop dan keluar untuk mengerjakan serial print ini serial print on iteration 15 gitu dan harus nanti langsung keluar lagi jadi break ini akan nanti break ini nantinya kalau disini ya maafkan tadi penjelasannya ini agak meleset jadi awalnya dia akan 0 sampai 20 ketika 0 1 2 3 sampai 14 dia akan terus menjalankan serialnya jadi nanti di layar itu keluar currently on iteration 0 currently on iteration 1 currently on iteration 12 13 anti 14 ya karena pas ada if-nya ini adalah i sama dengan 15 ketika i nanti ini sudah ditambah 1 sampai di 15 dia tidak akan nge-print serial print ini tapi langsung break break-nya dia ini kemana break-nya adalah keluar dari kurung-kurawal ini berarti apa yang terjadi dia akan langsung nge-print ketika i sama dengan 15 dia akan langsung nge-print serial print this is the end of the test begitu ya ini kalau dibikin flowchart jadi seperti apa ya kira-kira coba kalian buat nomor 2 adalah bagaimana membuat flowchart dari nilai ini dari sebuah source code ini tolong diperhatikan yang satunya tadi adalah if-else if-control yang kedua adalah break statement ini project-nya seperti apa nah kalau continue statement berbeda dengan break yang awalnya tadi dia bisa langsung keluar dari for nah kalau continue malah justru harus melanjutkan di sini dia instead of telling Arduino to jump out of the loop nah it tells Arduino to stop processing code inside the loop but still jump back to the start of the loop jadi dia akan stop dulu sebentar tapi tetap meneruskan jadi kalau yang di sini dia 4 dia mulai dari 0 hingga kurang dari sama dengan 10 0 1 2 3 terus 4 5 6 ya halala terus 9 10 kalau di sini inisialisasinya adalah fornya itu nanti akan berputar terus ketika i nya 0 sampai 10 tapi karena ada if nya di sini ketika if lebih dari 5 dan kurang dari 10 berarti hanya kondisi yang lebih dari 5 dan kurang dari 10 dari 6 7 8 9 dia harus terus meneruskan fungsi serialnya di sini ketika kita masuk ya i sama dengan 0 apa yang terjadi ditanyakan apakah nilai ini nilai integer i ini sesuai dengan kondisi if ini karena tidak tentu dia harus nge-print serial print value-nya ada pada counter 1 ada pada counter 0 maksudnya karena mulainya dari 0 kan ini akan di print kemudian sudah 0 kita mulai lagi ke atas 0 tambah 1 berarti 1 di cek apakah if ini sesuai dengan is tambah 1 tadi oh ternyata masih belum berada dalam loop if yang ini oke berarti kita masih nge-print serial di cek lagi terus menerus sampai 4 masih sama sekarang kalau dia 5 masih sama bagaimana dengan 6 oh ternyata 6 itu berada pada kondisi i lebih besar dari 5 dan i itu masih kurang dari 10 nah harusnya kan dia karena memenuhi kondisi ini mungkin kalau di break kalau ini break dia harus keluar ke yang ini tapi kalau di continue dia akan tetap melanjutkan untuk nge-print serial print value of the counter at 6 seperti itu jadi continue ini intinya jalan terus apa statement yang ada di bawah continue itu harus dia lanjutkan walaupun mungkin tidak sesuai dengan decision yang kita taruh di atas dia harus tetap melanjutkan jadi kalau di sini nanti bisa jadi nilainya adalah saat 0 dia akan nge-print saat 1 nge-print saat 2 nge-print hingga saat ini pun terpenuhi dia terus nge-print beda kalau ini kita taruh nilai break apa yang akan terjadi kalau ini nilainya break kalau ini adalah fungsi break yang kita taruh di continue dia hanya akan nge-print dari 0 1 2 3 4 5 ketika dia berada dalam kondisi ini dia akan langsung keluar dia akan langsung nge-print yang this is the end seperti itu this is the end di 6 7 8 9 hingga kurang dari 10 dan kalau 10 apa yang terjadi 10 kalau ini break ya berarti dia sudah tidak akan sampai ke 8 7 8 9 10 ini tidak akan jadi sampai di 6 aja dia akan stop kalau ini break berbeda kalau dia continue dia akan terus dari 0 sampai 10 ya kurang lebih seperti itu oke karena ini dari sini dulu kurang